Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y91 ya temen-temen ya sepertinya ini HP Vivo Y91 jadi kendalanya HP ini kata orangnya nggak tahu kenapa tiba-tiba tampil logo Vivo seperti ini temen-temen bisa dilihat ini board log jadi bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y91 yang tampil logo Vivo atau burlap atau stack di logo Vivo seperti ini Oke seperti biasa temen-temennya sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin oke sekarang kita keluarkan dulu sim tray nya temen-temen ya kita keluarkan dulu sim tray nya atau kita tarik sedikit seperti ini biar tidak terpasang dulu ya memory dan sim cut nya oke apakah nanti bisa kita perbaiki tanpa membongkarnya temen-temen ya kita coba dulu kita coba dulu memperbaiki stack Vivo atau mentok di logo Vivo seperti ini tanpa membongkar atau tanpa kita flash ya temen-temen oke bisa dilihat oke atau kita keluarkan saja sim tray nya temen-temen nah ini ada kartunya ya kita lepaskan dulu selanjutnya langkah pertama kita coba ya kita tekan lama ya tombol power nya temen-temen ya kita coba dulu nanti kalau nggak bisa kita tekan secara bersamaan tombol volume bawah dan power atau nanti kita coba juga tombol volume atas dan tombol power ya Oke bisa dilihat ini kita tekan dulu secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol power ya temen-temen ya kita tekan secara bersamaan sampai dia ada kedipan seperti logonya nah seperti ini temen-temen ya bisa dilihat kalau sudah ngedip seperti ini kita lepaskan tombol powernya dan kita tahan tombol volume bawahnya temen-temen ya Apakah nanti bisa restart ya temen-temen ya kita tunggu kita coba dulu ya metode seperti ini Hai metode seperti ini bisa work atau bekerja untuk di HP apa saja temen-temen ya dalam posisi bootloop seperti ini kita coba dulu sebelum memang nantinya kalau memang nggak bisa ya kita flash ya temen-temen Oke bisa dilihat kayaknya nggak bisa kita selanjutnya bisa coba volume nah ternyata bisa ya temen-temen ya mungkin tadi lagi loading atau proses ya temen-temen ya Oke selanjutnya kita coba kita masuk ya Apakah layarnya normal untuk disentuh bisa dilihat nah ini ternyata normal ya temen-temen ya bisa dilihat kita masukkan dulu untuk sandinya jadi nanti bisa kita coba seperti ini temen-temen ya HP kalian misalnya bootloop seperti ini terus kalau nggak bisa gimana Bang kita coba dulu kita bongkar kita lepaskan dulu baterainya ya biar mati dulu gitu ya nanti kita pasang lagi baterainya terus kita hidupkan ya Apakah bisa hidup normal atau tetap masuk bootloop ya di logo Vivo ya temen-temen ya bisa dilihat ini tipenya temen-temen ya bisa dilihat ini adalah Vivo 1817 maka kalau kalian lihat di Google ini adalah Vivo Y91 ya temen-temen ya jadi seperti inilah cara mengatasi ya atau penanganan pertama pada HP Vivo yang mentok logo ya temen-temen ya ini kalian bisa coba di HP Vivo untuk tipe apa saja temen-temen ya atau di HP Xiaomi Samsung ya bisa juga kita gunakan metode seperti ini lalu kenapa bisa terjadi bootloop seperti ini temen-temen ya macam-macam ya biasanya itu karena kita habis download apa gitu game atau apa terus ngebug atau aplikasi atau gamenya error gitu ya temen-temen ya gitu ya atau terlalu penuh pada memorinya nah ini kebetulan nggak bisa dilihat kita bisa coba untuk membersihkan ya temen-temen ya kita bersih-bersihkan dulu untuk memorinya memang kata orangnya sering berat gitu ya kalau dipakai ya jadi langkah pertamanya kalian bisa bersih-bersihkan dulu ya seperti ini atau bisa di reset saja ya kita ambil-ambil semua dulu kontak-kontaknya atau data-data penting dulu itu kita pindah-pindahkan dulu ke memori ya temen-temen ya Oke sambil ngopi untuk nunggu pembersihan ini ya jadi seperti itu biar luar enggak berat lagi HPnya temen-temen ya karena sebelumnya kita sudah bilang juga temen-temen ya sama orangnya atau pemiliknya ini nanti kalau bisa diperisikan saja semuanya biar enggak terlalu berat lagi nantinya kalau sudah jadi temen-temen ya jadi ini nanti kita pindah-pindahkan dulu data-datanya atau kontak-kontaknya selanjutnya kita reset atau kita pengaturan awal ya temen-temen ya Oke jadi seperti inilah temen-temen cara penanganan pertama pada HP Vivo Y91 atau Vivo yang lainnya juga bisa ya kita terapkan seperti ini metode seperti ini ya tanpa membongkar HPnya atau tanpa kita plus menggunakan komputer ya temen-temen ya Oke Oke akhirnya Vivo Y91 yang botlop atau mentok logo atau stak logo Vivo sudah selesai temen-temen ya gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua amin ke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati